Warga dengan inisial AM-24 yang dinyatakan tenggelam di Sungai Selek Legun pada Minggu, 28 Juli 2024, lalu telah ditemukan meninggal dunia, MD. Setelah dinyatakan tenggelam selama dua hari, siang tadi AM ditemukan oleh tim SAR gabungan saat dilakukan pencarian. Dilaporkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kutai Timur, M, Idris Syam bahwa timnya ikut melakukan pencarian. Korban yang tenggelam di Kecamatan Kombeng telah ditemukan hari ini, sekitar pukul 11.20 Wita, Ujar Idris, Selasa, 30 Juli 2024. Pada hari ketiga, pencarian telah ditutup dengan ditemukannya jenazah AM sekitar 10 km dari tempat kejadian perkara, TKP, Sungai Selek Legun, Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng. Saat ini, jenazah AM telah tiba di rumah keluar ganta di Desa Margamulia, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur. Di akhir, BPBD Kutim meminta kepada pemerintah setempat, unsur muspika Kombeng, serta pihak terkait agar mengimbau masyarakat supaya berhati-hati saat beraktivitas di daerah aliran sungai, Das, Selek Legun. Masyarakat harus lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai, apalagi saat kondisi arus sedang besar sebaiknya dihindari, pungkasnya.